Selama masa kampanye sampai akhir tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Pati mencatat ada sebanyak 1.279 dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkan jajaran Bawaslu Pati saat menggelar konfensi pers pada Jumat 4 Januari 2019. Dari 1.279 dugaan pelanggaran, 8 perkara diantaranya berasal dari laporan warga. Sementara sisanya merupakan temuan dari anggota Bawaslu sendiri. Ada pun jenis pelanggaran, sebagian besar merupakan pelanggaran administrasi, 1 pelanggaran kode etik, dan 10 pelanggaran pidana pemilu. Ketua Bawaslu Pati Ahmadi mengatakan 10 dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani Bawaslu diantaranya poster dan baliho Jokowi bermah kota yang dipasang di berbagai titik. Iklan kampanye di stasiun Kusuma Vision, bendera parpol PKP berlatar belakang merah putih, perangkat desa yang masuk tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta adanya kepala desa dan perangkatnya yang diduga terlibat kampanye. Hanya saja setelah dibahas dalam forum Sentra Gakumdu, Bawaslu Pati akhirnya menyatakan berbagai dugaan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu. Kami sudah melakukan pengawasan mulai dari tahapan pencalonan sampai tahapan pengiriman logistik, yang mana pelanggaran itu terjadi sudah kami bukukan sebanyak 1.279.000, yang mana ini terdiri dari temuan dan laporan. Dari kesemuanya itu yang kami register dalam arti yang bisa naik itu hanya 10, yang mana 10 itu terdiri dari 1 pelanggaran kodi etik, yang mana itu menimpa pada anggota kami di Panwastam, Kecamatan Betakwangi, dan sudah kami jatuhkan sanksi peringatan yang pertama. Yang kesembilan itu terdiri dari pelanggaran terkait dengan mahkota Jokowi atau poster Balio yang bergambar Jokowi bermahkota Raja. Yang kedua tentang pelanggaran pelaksanaan iklan kampanye diduga di luar jadwal kampanye, yang mana tahapan kampanye itu memang sudah diatur oleh KPU, tetapi di dalam pembahasan Sentra Gakundu ternyata muncul kalau itu katakan melanggar di luar jadwal kampanye, itu KPU harus membuat jadwal, ternyata KPU itu sampai hari ini belum membuat jadwal iklan kampanye. Kalau tahapannya sudah, tapi jadwalnya belum, akhirnya tidak bisa menjadi itu pelanggaran pidana. Nah, yang ketiga adalah tentang masalah perangkat desa atau kepala desa dan anggota BPD, yang kesemuanya nanti bisa dirinci di dalam yang kami sampaikan, press list tadi, itu kesemuanya yang bersangkutan ketika ditulis di dalam tim kampanye, itu mereka tidak tahu menahu. Dan itu kami ikuti terus-menerus ketika ada kegiatan kampanye, ketika ada kegiatan pertemuan tertutup, pertemuan terbatas dari partai yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan ini tidak masuk. Berarti hanya asal comot didaftarkan di KPU, dan nama tersebut kami awasi ternyata ada menjadi kepala desa, ada yang menjadi perangkat, ada yang menjadi anggota BPD, ini ternyata tidak tertutupi, semua itu. Padahal ini kalau itu terjadi, itu merupakan pelanggaran pidana di pasal 280 ayat 2, yang mana di dalam kampanye dilarang melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Apalagi di situ mencantumkan kan tidak boleh, itu ada pidananya. Bahwa Slupati berharap tidak ada pelanggaran pemilu selama masa kampanye, baik Pilpres maupun Pilek. Jika ada temuan yang terbukti melanggar undang-undang pemilu, pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum.